Yo, halo kawan, selamat datang kembali dalam channel youtube gue Dan kali ini kita akan kembali lagi melanjutkan serial diari game kita Yakni Final Fantasy pertama yang di versi NES Kita sudah berada di Floating Castle Sebagai mana di episode sebelumnya Dan kita lihat gold yang gue hasilkan Selama gue berpetualang disini Hampir 300 ribu gold So easy Disini easy banget goldnya serius Dan level gue udah 26 Zack dan Nero udah 25 Sebentar lagi mungkin Sebentar lagi Paling 2 kali battle lagi Bahkan si Zack sekali battle lagi tuh kayaknya Langsung naik ke 26 Jadi gue expect disini kita bakal mungkin si Dark akan level 27 Dan yang lainnya akan level 26 Nah sekarang di episode sebelumnya gue udah ngambil item di bagian atas Sekarang kita akan coba ngambil item di bagian bawah sini Harusnya ada sesuatu di bawah sini Ada ruangan Nah itu ada item harusnya disitu Oh ada 2 malah Oke kita coba ambil dulu disini Oh Tiamat is the wind of the wind Ya kita sudah tahu cerita tentang itu Tapi disini gak ada Apa bukan Gak ada itemnya disini ternyata Uh ada Mancat Dan Medusa Medusanya gak terlalu susah Karena kita udah pernah ngelawan Yang jadi masalah adalah si Mancatnya nih Gue agak takut nih Jadi kita Lihat dulu si Mancatnya seberapa sulit dia Semoga gak sesusah Si Evilman ya Evilman tuh brutal Kalau kalian lihat di episode sebelumnya Kita sempat ngelawan Evilman Yang mana dia Itu bisa nge-cast magic nook Yang jelas nge-nook semua karakter kita Bener-bener nge-nook Yang bertahan hidup cuma si Dark doang Itu pun darahnya sisa 200 Dari hampir 600 darah dia 560-an sisa 200 Coba Berarti setengahnya lebih gila Emang Sakit jiwa tuh Dan semua karakter kita mati Zack mati Pira mati Nero mati Padahal Semua karakter itu Kecuali Si Darah si Zack dan Pira dan Nero Hampir full Cuma memang karena magicnya lebih gede Daripada maksimum HPnya Daripada Apa maksimum darah Karakter kita Jadi ya langsung mati Peteka Suma satu karakter itu Brutal emang Dan untungnya gue cuma ketemu sekali Dan jangan sampai kita ketemu lagi Dan kalau pun ketemu Jangan sampai dia pakai Terus magic itu lagi Karena aduh Aduh ampun Eh Kenapa nih Oop sorry Ya Janganlah jangan Mending si dari sini Ini ke sini Nah anda bantuin si Zack Kali-kali gak mati gitu kan Nah ini mati pasti Aduh 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 Tidak ini ya Tidak bukan tidak apa Sudah Ternyata kita sudah berada di tempat Dimana The Forfin yang terakhir Si Tiamat itu berada Di dungeon ini jelas Ya gak nyangka juga sih Gue juga bisa sampai sejauh ini Kita mainnya Dan gue akan berusaha Untuk melanjutkan game ini Dan ini gue main Di tengah-tengah Persiapan gue Gue jadi Dalam beberapa hari ke depan Gue lagi ada Ya ujian sertifikasi Jadi gue menyempatkan diri Untuk membuat konten Karena Gue sekarang ini lagi ada di Rumah gue Di daerah Sumatera lah Dan Ujian sertifikasinya itu ada di Jakarta Jadi Nanti gue akan berangkat ke Jakarta Dan gue rasa Di Jakarta gue gak punya Waktu yang cukup banyak Untuk bisa Bikin video gitu Bahkan gue kayaknya Sama sekarang gak bisa bikin video disana Jadi makanya gue Meluangkan waktu Di sela-sela gue belajar lagi juga Untuk membuat video Kemarin juga gue udah Nyiapin lumayan banyak Jadi ya Kalau misalnya kalian melihat Video ini udah tayang di Youtube Itu gue Sudah berada di Jakarta Untuk Mempersiapkan Ujian sertifikasi Ujian sertifikasi apa? Sertifikasi Programming itulah Kurang lebih Jadi gue lagi ngambil itu Ya lumayan lah Untuk ngeboosting Karir Bisa dipake Di CV gitu Segala macem lah Kurang penting lah Itu informasi pribadi Kurang penting Intinya gue Dalam beberapa hari Akan sangat sibuk Jadi makanya gue mempersiapkan diri Untuk bikin konten yang banyak Supaya ketika gue tinggal Itu bisa Aman lah Itu gue gak kepikiran juga Atau Kalaupun nanti bisa ternyata Kontennya habis ya Paling Satu dua hari Gue gak upload video Gitu aja sih Tapi maksimum dua hari lah Mungkin gue akan terus Mencoba setiap hari Akan ada terus konten yang gue upload Supaya channel ini gak kosong Gue gak mau kosong Dulu sempet ada kosong sih Tapi itu pun gara-gara Apa namanya Internet gue yang bermasalah Gitu loh Sempet mati Berapa hari Jadi gue gak bisa nge-upload Nah Kalau gak kayak gitu ya Gue gak bisa nge-upload Ngapain sih Gak mungkin juga gue nge-upload Pake kuota Karena terbatas banget kan Kalau kuota Tiap hari Nge-upload Pake kuota Wuhh Bocor 100 ribu Buat sebulan Harusnya cukup Bahkan berlebih Ini malah gak cukup Paling cuma dua minggu Kayak gitu Gak sampe seminggu Bahaya Wuhh Goldnya 9 ribu Ya karena satunya 3 ribu ya Dan saya kita naik level Seperti yang gue bilang Satu battle aja langsung naik level Sisa narrow Habis ini harusnya Kalau ketemu musuh yang banyak Kayak tadi lagi Juga bakal naik level Dan dart itu darahnya kecil Jadi kita akan heal dulu Kita akan heal dulu ya Kebetulan masih Banyak heal saya Ada 90an Jadi jangan pelit-pelit lah Ya kan Akhirnya darah si Dart itu Udah hampir 600 Eh salah Ah udah lah cukup lah 400 Hup Wuhh Kok gak ada item Cuma ngasih tau gitu doang Ya Ya akhirnya ada sesuatu Baiklah Kita berarti Ke kanan ya Ke kanan di bawah Udah gak ada apa-apa Hup Aduh sentry Ini lumayan kuat ya Gue sempet ngelawan Di episode sebelumnya Dia ngasih XP-nya 1000 Situ Lihat Dia ngerantar aja 100 coy Jadi harus cepet dibunuh Tuh Gila Absorbnya juga gede Memang harus full attack Jadi kalau dia Kalau dia cuman satu gini Gak begitu apa ya Istilahnya Masih belum begitu menyeramkan Tapi kalau dia udah ada 2 Wah itu gue ada ampun Takut gue Bayangin dia Dempengnya kayak gitu Terus dia Single target Nero atau Vira Mampus Sudah pasti Bentar aja bisa sampai 100 tadi kan Dempengnya tuh Udah 234 lagi Gila Mati gak tuh Oke mati akhirnya Gue jadi mempertimbangkan Pakai cure 4 Dekad dark Atau gak usah dulu ya Karena masih banyak Me heal gue Oke gue akan me heal dark dulu Tapi ini gak akan gue tunjukin Karena ini terlalu lama pasti Akan gue skip aja Oke udah cukup gue rasa segini Dan sisa 77 lagi Heal potion kita Masih cukup banyak lah Menurut gue Harusnya cukup Jangan sampai Ada yang macem-macem Itu disitu ada Ini From this window One can see the entire world Dari jendela ini Siapapun bisa melihat Keseluruhan dari dunia Ada 4 kekuatan Yang saling Mengalir bersama Menjadi Kedalam satu titik Di For altar ya Namanya Menuju Temple of Vins Oh Temple of Vins kan Tepat kita ngelawan si Garland ya Oke kita mau mantikor Ini Akan gue skip aja Karena Agak lumayan lama Wuuu Nero next level Ya Seperti yang gue bilang juga Bahwa Sekali battle Lagi Si Nero langsung next level Eh 2 ya Sama sentry tadi berarti Oke Dan si Siapa namanya Dark Kena poison Jadi akan gue heal Sama sekalian Si Vira Karena Vira lumayan Parah darah yang tadi Oke Beres Kita akan ganti karakter Bukan ganti karakter sih Di Apa namanya Di switch Dan kita akan ngomong sama si robot ini You can look out Over the world From this window Kamu bisa melihat Benia ini Dari jendela tadi Yang kita lihat itu Oke Kita sekarang akan Mengambil item Semoga ada itemnya disitu ya Jangan kayak yang tadi Udah kebawah Rupanya Gak ada item Cuman Tempat apa What is this Red Hydra Ini kayaknya ya Feeling gue akan lama Jadi gue akan escape juga ini Oke Mari kita lanjutkan lagi Ada 6 kotak Mari kita lihat Apakah ada isinya Pro Cape What is that Tadis gue sambil baca Tidak ada penjelasan Baik Terima kasih banyak Gue tadi ngecek di Gamefax Gue pikir bakal ada penjelasan Ternyata gak ada ya Ini pasti armor lagi Apa armornya itu Soft version Nah tadi beberapa gold Kalo gue cek sih Katanya gold pieces Gold pieces Bisa di equip gak ya Pro Cape Oh bisa Kenero Gimana kalo misalnya Gue taruh ke Vira Eh salah Bisa di equip gak Bisa Tapi gue gak tau Fungsinya buat apa Gak deh Gue akan tetep kasih ke Nero Oke lah Kalo bak 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 Kalo bak 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 Oke Gak ada yang dibuang Bodoh kan Apa yang mau gue buang Aduh Masa black Kalo itemnya ternyata jelek Nales gue Apa ya Kita cek dulu Cloth Oke item sampah Baik 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 Untung gak jadi gue buang Itu item gue Gue oblock Dah Sedaman Maka sekarang kita menuju Ke bagian kiri Karena tadi Di bawah udah ngecek Kita dari atas kan Bawah udah ngecek Karena udah Sekarang kita ke bagian kiri Mudah mudahan Tidak ada Armor lagi Karena armor kita udah banyak banget nih Dan Gue gak ngerasa kita butuh Armor baru gitu Kecuali memang beneran yang Iba gitu ya Come on Come on Kita akan ketemu Tiamat ini Di episode kali ini Gak sabar Gue langsung lawan boss lagi Progres kita semakin Mantul Semakin Mantep Kita udah masuk Part 2 20 berapa ya 21 atau 22 Gak nyangka juga Buset selama itu Mungkin kita akan sampai 30 kali ya Hmm Apa gue harus bermain Satu episode Satu jam lagi Gitu Kurang lebih satu jam Sekianan gitu Karena Untuk konten 40-50 menit aja Sejujur gue main Lebih dari satu setengah jam Gitu Itu pun karena Battlenya yang gue Potong-potong Ya kan Kalau gak gitu Nanti terlalu boring sih Kadang gue nontonnya juga Terlalu boring gitu Ngeliatnya Oke Kita sekarang ke kiri Kita udah ke atas tadi Ke bawah juga udah Ke kanan Dan di atas sini Itu ada portal Tapi kita ke ruangan ini dulu Ada 4 item Yang pertama ada soft potion Berguna 4.150 gold Kemudian 3.400 Dan Katana Hmm Apakah katana ini bagus Cek lagi ya 51 110 Tidak bisa dipakai Kayaknya cuma bisa dipakai ninja Barat itu ya Job kedua dari si tips Tips lagi Tips Karena saya tidak punya tips Jadi Tidak bisa dipakai Berarti nanti dijual saja Oke Ini akan skip Oke Menuju port Pup Iya Wah Tepat apa kayak ini Ntar gue sambil baca lagi ya Oke Oke Kalau di gamefax bilang katanya Lantai ini Adalah Maze Yang Yang apa Yang Tak berujung ya Endless maze gitu Kecuali Kita Berjalan sesuai dengan Arah yang ditunjukkan Oleh si Di gamefax ini gitu Jadi Gue sambil baca dulu Oke Kita akan coba Dari sini dulu Ke kanan Dua kali Satu dua Uh ada air Ini cukup berbahaya ya Bisa di otekan gak ya Masih cek Bisa dong Berarti tadi harusnya niru Nyerang yang paling bawah aja Ini dart ini Agak khawatir gue Bisa gak di otekaman Dart Dart Please Kok gak bisa Kok gitu Tidak harus niru Yang ke atas Si Vira pun miss Ya baiklah Miss niru Sayang sekali Maaf ya Dart lagi di atas Niru di bawah Gini Oke Puff Mati Harusnya mati Ini Uh Vertical hit Nice 20 damage Kecil sih Kecil Itungannya masih aman C'mon niru Oh tadi zack miss ya Atau gak mati Gue gak amratin lagi Gara-gara ngeliatin map Liatin map di gamefax 2421 gold Dan 1210 experience point Oke Kita menuju kesini Lalu kita ke bawah Eh sorry Pencet Aduh ada 4 lagi Skip aja ya Kita ke bawah Mesti ke bawah sekali lagi Oh ada portal Let's see Kemana ke kita Bener kah ini jalannya Coba kita lihat ke atas ya Uh slime Kayaknya bener jalan ini Dan karena gue takut Ini slime akan sangat kuat Jadi gue akan lebih Menggunakan Banyak kekuatan lain Yang gue punya Nah itu Mage staffnya tuh Dia ngeluarin nih ya Fire 2 ya Jadi Anggap aja gue keluarin Double fire 2 nih Karena dari Vira Dan dari Nero Kita lihat seberapa Besar damage Yang bisa kita hasilkan Dari 2 magic tersebut Dan Sepertinya Gak langsung mati ya Dari Vira belum ya Apa udah tadi ya Bagus serangannya miss 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 Berapa damagenya Oh ini dia yang gue takutin bener Harus pake magic untuk ngelawan mereka Semakin brutal ya Musuhnya Uff kalau critical nembus Oke baik 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 Mage staff Mati Kayaknya enggak ya Uff 156 Mati enggak Mati Bagus Berarti kita bisa fokus Ke satu karakter Gue akan tetap menggunakan Magic yang sama Dari si Vira Pake Mage staff Dan Kalau si Neiro Ada enggak ya magic Bisa dipake Gak ada Berarti normal attack aja Untung demi ini enggak terlalu sakit sih Jadi enggak terlalu khawatir gue Kok bisa Oh karena critical hit Oke berarti mati Tetap mati yang penting Very nice Berapa XP dan goldnya Gak terlalu gede Tapi lumayan lah Karena gak terlalu susah juga Gue pengen heal dulu deh Wumpung healnya masih banyak kan Terutama si Dart Karena Dart Tinggal setengah banget loh darahnya Gila Dari 600 Makin lama kan susah ya Ngeheal karakter yang darahnya gede Ini Apa namanya Vira potasi satu ini Bener 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 Memang melatih Ini banget ya Melatih kesabaran Melatih Apa Kita dalam Menggunakan item-item kita Lebih efektif lah gitu Dan Ini game menghabiskan waktu Sangat banyak sebenarnya ini Kalau mau dimainin dari awal banget Sampai akhir Waduh Musuhnya dah Ini Kayaknya gue lebih baik pake Ini deh PR3 biar cepet Nah dan ini di skip aja ya Lanjut Bububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub kontrak gitu Atau di ini menuju ke apa Leven ya Leven kota Leven itu sempet kita ngelawan ya tapi intinya ga terlalu susah jadi gampang dibunuh lah cuman dia memang lebih tebel aja sih darahnya mati gak tuh oke mati udah sempet bilang mudah terus tiba-tiba dia buah otk mampus oh iya xp nya gede sih bener xp nya gede itu sama kayak tiga monster biasa loh kita kasih pure potion dulu kepada si dar kemudian kita tukar posisinya oke let's go kita lanjutkan perjalanan kita ke atas udah skip ya hohoho lanjutkan kita menuju ke tempat berikutnya dan oh my my god this is it this is it inilah waktunya kita untuk heal dulu ya kita heal sampe full karena kita akan bertemu dengan sang penguasa floating castile the fin of win tiamat jadi kita harus heal dulu sampe full 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 nggak sampai full banget sih maksudnya ya setidaknya nggak ini banget nggak kecil banget gitu ya kan terakhir come on last one ya oke let's go baby let's go like this bitches lightning herbs from the fin's ball petir muncul ya dari bola fin itu terus dia ngomong so you have come this far jadi kau telah berjalan sejauh ini i tiamat the fin of the wind will now put an end to your adventure aku tiamat the fin of wind atau fin penguasa angin akan membuat petualanganmu berakhir disini buya ini sih sebenernya sih hydra yang di buff ya kepalanya tuh hydra banget cuman ya lebih sangar dan lebih detil aja gitu dan kita akan menggunakan strategi seperti biasa cuman kali ini kita akan menggunakan white cloud supaya kita bisa nge-cash invis yang mana meningkatkan chance kita untuk hidup karena invis itu membuat musuh punya chance untuk miss terhadap serangan kita kemudian seperti biasa kita akan menggunakan fast pada zack karena zack adalah main demager kita dan rumah bagus banget itu white clouds apa jalan duluan sehingga chance untuk misi jadi lebih gede mudah-mudahan sih eh apa namanya ada beneran miss ya beneran efek gitu maksud gue tinggalkan nero haaah mudah-mudahan dalam waktu tiga tahun kita bisa mengalahkan dia jadi pertama gue akan pakai full ke zack tapi zacknya belum dapat ini ya what the hell is that 6 hit 6 damage wah gila ga gini cara mainnya nih coy oke 161 zack 6 yang bener aja waw dia ga kaya standard coy abis ini gue harusnya pake pake fog nih harusnya pake fog gini atau gue punya anti lightning ya hmm kita liat nanti gue lupa sih di pira tuh apa aja ya magic yang dia punya gue tuh sampe kadang-kadang yang gue ingin tuh cuman yang waktu heal-healnya doang yang support magicnya tuh ga terlalu kepikiran gue oke kita akan full attack lagi kita cek eehh oke gue punya anti lightning eehh tapi gue khawatir ini gue baca-baca katanya dia juga bisa nge-blizzard jadi sebelum itu terjadi sebenernya kita pake anti ice aja ya kali ya kemudian gue akan terus kasih fast kepada si dart supaya dart juga bisa demikinnya gede oke bagus nge-casting duluan jadi sekarang langsung efek serangan dart kita liat eehh oke anti ice hup define cold hee meningkatkan defense kita terhadap serangan tipe ice kalo bener dia ngeluarin blizzard abis ini wah hebat sih gua hehehe hebat tebakannya berarti kita liat kita liat serangan apakah yang akan diberikan atau kita nyerang duluan oke kita nyerang duluan berapa kan emeknya hup hup wuuu nice critical hit kayaknya harus critical hit deh kalo gak critical hit jadi kayak tadi tuh wah poison sial uff damagenya sakit lagi ya hmmmm gapapa yang penting kita udah pake anti ice eehh kali-kali kan nanti dia tiba-tiba menggunakan eehh apa namanya blizzard lagi setidaknya kita udah nge-cash itu gitu dan nero darahnya tinggal 159 eehh uff cuma 20 damage lagi si dart bahaya oke sekarang kita bisa full attack dan gua akan menggunakan eehh heal 3 ya kita kayaknya lebih baik heal aja dan gua akan pake nuke cuma punya satu juga sih jadi gapapa kita liat seberapa besar damage dari nuke wuuu 197 lumayan 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 jauh lebih besar daripada damage kita selama ini apalagi karena ini adalah boss ya heal 3 seberapa namanya dari 456 wuuu nice naiknya 60 ya gak terlalu gede tapi ya lumayan lah 90 sih zek hampir 90 tadi vira berapa eehh sekitar 70an ya kalo gua gak salah ini nero nero cuman ya 55 wuuu bener dia pake blizzard untung itu udah pake anti ice nice dbknya jadi gak begitu terlalu ya tadi kan kalo poison sampe 100an tuh ini ya di bawah 50 lah so far nero nero berapa? ya oke nero juga hampir 50 sih sebenernya itu hitungannya gua akan pake ini lagi nanti heal 3 lagi udah amat critical please nice critical hit masih belum mati ya wah gila nih ini the forfin terkuat ya fin yang paling kuat nih mati gak? please mati! yes berhasil kita mengalahkan tiamat wuuu 4 forfin ya 4 forfin ya 4 for... ya 4 for... 4 fin jadi ya semua forfin ya semua member forfin berhasilnya kita kalahkan dan kita berhasil berarti mengembalikan cahaya dari the orb of wind dan dark night level wah gila tempat yang sangat spesial untuk night levelnya lawan boss night level wow luar biasa luar biasa ah seneng gua hahaha seneng banget yeayy dan kita menuju portal tarat tarata liatlah liatlah 4 orb sudah bercahaya taratata pup kita keluar kita save dulu pake house pup pup yeay 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 sekarang kita menuju kembali ke kota dulu karena gua pengen restock item item kemudian apa ya gua naro kapalnya bukan dibawa btw ah gua males nih ngelawan mereka nih terlalu keras dan gak worth xp nya kecil duitnya juga kecil jadi mending kabur aja lagi pulau kalo ngomongin duit sih ya duit gua masih banyak gak perlu khawatir nih gua taruh kapal disini dan ini jauh lebih deket ya daripada taruh dibawah sip kita menuju ke gua pengen ke onrak sebenernya kayak onrak tuh terlalu jauh kayaknya tapi gapapa deh gua pengen ke onrak sambil liat magicnya ya angkilo dikit gak mau gak mau aku gak mau melawan angkilo aku aku ingin 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 menuju ke eh bukan onrak namanya leaven kok onrak sih goblok onrak mah di ini itu lu zombol kalo zombol gapapa ya kalo ini kita bisa pake heart 4 mati semua lu semua habis itu kita pake fire 3 yaa sembrutal-brutal aja ini mereka nih expnya gede loh dan goldnya lumayan lah kalo goldnya lumayan walaupun gua gak expect gold gak expect gold lagi kan hahaha gua gak ngecek sih tapi terakhir kayaknya gold kita 300 ribu lebih deh 3 kecil kecil banget yah 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 gapapalah ya kita juga nanti bisa di heal aduh oh kenapa gak pake nuk ya itu kan the best the best magic walaupun damagenya gak the best-the best banget gitu tapi setidaknya hampir 200 untuk ke boss itu lumayan banget gua belum pernah lu magic tuh nembus 200 itu belum pernah gua uff 6 hit 525 damage gua rasa tuh damagenya hitzack baru akan bertambah kalo udah level 30 kali yah level 30 jadi 7 hit nah itu mungkin baru kerasa lebih 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 gacor damagenya tinggal satu lagi come on dark jangan-jangan lu miss tadi oke belum ternyata bagus 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 hehehe kita akan pergi ke apa namanya ee kota laven iya kan gua mau restock segala macem jualin item ee kayaknya item gak terlalu banyak yang dijual sih armor armor udah full emang segitu kalo weapon nah ini gua gak suka nih run aja gua gak suka kalo frost sword ini gua gak suka oke nice langsung kabur abes itu setelah gua jual-jual dan restock segala item kita menuju ke dwarf cave kenapa? karena gua ingin mengambil Excalibur untuk sida jadi kita udah gak pake ice sword lagi guys jadi damage kita jadi semakin brutal kawan oke dan gua lupa disini gak ada ini goblok kenapa gua kesini hehehe kenapa gua kesini nasar goblok magicnya juga udah goblis semua kan iya apaan sih gua bego banget bego kan udah goblis semua eh udah lah langsung skip aja lagi ya ke airship sudah sampai di kapal mari kita terbang ke yang terdekat disini apa ya crescent lake kali kita ke crescent lake aja dulu ya sambil kita oh iya bener-bener crescent lake tuh gua pengen ini juga pengen lihat omongan para sage-sage itu sage petapa-petapa yang di crescent lake masih di bawah lagi ya hmm ya disini tentang kenapa gua disini sih harusnya di bawah sini aja biar deket jadi gua gak terlalu ini kalo misalnya ada musuh kan malas juga nah ini dia yang pertama kita lakukan adalah kita tegakin dulu hmm heal yes habis itu gua mau restock item hmm ini gua akan skip aja itemnya intinya yang akan gua beli adalah supaya heal kita kembali ke 99 dan harusnya jadi 10 oke kita langsung mulai saja 1 2 3 poop oke sudah selesai maka kita akan bertemu dengan para petapa-petapa yang juga sempat meramalkan sesuatu dan memberikan kita kanu ya kan bukan bangku kanu ya tapi maksudnya kanu 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 oke kita akan mulai ngobrol lagi kepada para petapa-petapa ini kita mulai dari yang sebelah sini apa yang dibilang ya we the 12 sage were lead here by the stars and prophecy oh ini juga dia ada pernah ngomong jadi 12 petapa di sini itu diarahkan oleh bintang dan eh apa profesi itu ah gua lupa lagi di awal tuh ramalan ya jadi ramalan dan bintang itu mengarahkan mereka ke sini kemudian the temple of vins is the center of the 4 altars jadi temple of vins itu adalah pusat dari 4 altar the time has come to destroy the source of airfield ini adalah waktunya untuk kita mengalahkan sumber dari kejahatan with the 4 orbs shining again the time gate can be broken dengan keempat orb yang kembali bercahaya maka time gate bisa dihancurkan musuh yang sebenarnya itu ada 2000 tahun di masa lalu atau 2000 tahun lalu gitu ya basically kita kayaknya disuruh portal bukan portal teleport ke masa lalu ini untuk bisa melawan musuh ini petapa berikutnya the world was suddenly thrown into disorder you must restore it jadi sekarang ini lagi kacau jadi kita harus mengembalikan dari kekacauan tersebut lanjut ke petapa berikutnya time is repeating waktu kembali berulang in order to break the time loop you must eliminate the enemy who controls from 2000 years in the past jadi untuk menghancurkan time loop atau waktu yang berulang ini kita harus mengalahkan musuh yang mengontrol kejadian ini di 2000 tahun yang lalu bener kan berarti kita harus teleport nih lanjut someone traveled someone traveled 2000 years to the past seorang teleport ke masa lalu ke 2000 tahun yang lalu the four fins were sent forward in time oh jadi the four fins itu dikirim dari masa lalu ke masa sekarang untuk menguasai kekuatan dari angin, api, bumi, dan angin gitu kemudian those fins threatened to destroy the world today jadi dia ada fin-fin itu baik Leech, Kraken, Kali sama si Tiamat itu memang ditugaskan untuk menghancurkan dunia lanjut lagi I see now someone who traveled back 2000 years is the cause of the world's destruction jadi ada seseorang yang kembali ke masa lalu kemudian dia mengacaukan ini bumi ini sekarang kacau gara-gara dia setelah 2000 tahun he will travel back again dia akan kembali lagi ke masa lalu dan again, then again dan itu akan terus berulang makanya jadi time loop kan lanjut lagi time will repeat itself every two thousand years break the time loop jadi kayaknya ini ke tahun ke 2000 deh tahun ke 2000 jadi kita harus menghancurkan looping time ini like warriors only you can make the orb shine again we must use force only for just purpose ada lagi yang lebih penting 400 years ago we lost control of the wind so 100 years later we lost the water then earth and fire followed followed the powers that bind this world are gone jadi 400 tahun yang lalu pertama mereka kehilangan kontrol dari kekuatan angin 200 tahun kemudian lanjut mereka kehilangan kekuatan dari air habis itu dilanjutkan kekuatan bumi yang terakhir kekuatan api jadi kekuatan yang menahan ke semuanya itu tuh hilang entah kemana ini lukan yang ngasih profesi itu oh dia lukannya ternyata oke baik 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 kiranya orang jaman dulu loh lukan itu ya mungkin dia orang jaman dulu yang masih hidup di jaman sekarang nah kita udah mendengarkan ramalan dari para petapa berikutnya ingin gua lakukan adalah nah ini dia nih gua ingin kembali ke tempat dwarf ya dwarf cave yang mana posisi itu kayak ada di sebelah atas banget tuh jadi kita ke atas dulu karena disitu kita akan memberikan adaman item yang kita temukan di floating castle untuk ditukarkan dengan salah satu senjata terkuat di game yang bernama Excalibur kalau di game-game bukan disini wait a minute gua agak lupa sih tunggu 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 bukan di sebelah sini di bawahnya lagi apa ya ehm di kayaknya ke kanan lagi ya kayaknya ke kanan lagi deh ya 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 oke 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 jadi kita ke bawah dulu ini kan provoca ini adalah oke oke bener disini dulu ke kanan terus sampai mulai ke ujung kemudian ini adalah earth cave ingat gue kemudian ini adalah melmon dan nah ini dia ini dia portal eh portalnya ini adalah gua nya dan kita langsung lawan musuh run aja karena tidak worth tidak worth dengan waktunya hah dia malah kabur duluan hehehe andalah kami udah gak mau kabur kami gak mau ngelawan wadah udah kabur duluan bagus 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 kita cinta damai ya cinta damai loving peace we love peace hah kata udah perexp ya oh aku baru tau tuh begitu oke kita langsung masuk taram ini adalah dwarf scape atau gua para kurcaci dan disebelah sini seingat gua kita bisa membukarkan adamant now let me make the sword for you here the best work I've ever done it is my gift kita mendapatkan tu 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 excalber heheheheh excalber excalber ya sebenernya kita lihat dulu 5213 dan menjadi buya naiknya cowoknya 15 eh lebih malah ya kita ulangin ya 52 jadi boom 68 16 berarti gokil hmm kalo menurut game facts sih katanya ya excalber tuh senjata terkuat kedua jadi ada yang lebih kuat lagi entah apa gak tau oke kita sudah apa namanya sudah restock sudah menjual item juga terus juga kita sudah mendapatkan excalber senjata yang menurut gua sekarang sih ini paling kuat yang kita punya yang harus kita lakukan sekarang atau berikutnya adalah kembali ke temple of fin ya ini adalah kota pertama kita kone ria dan yang harus kita lakukan sekarang adalah kesini sebelum kita ma eh jangan dulu jangan dulu dulu gua tuh mau bilang sebelum kita masuk siap dulu gitu hmm ada paycheck yang hilang kayaknya ada yang sempat gua pake deh magicnya oke gak ada berarti kita bisa langsung save biasa aja pake kabin oke jadi kita udah save lalu kita masuk menuju ke temple of fin again tempat dimana kita melawan garland dan coba kita kembali eh run saya tidak butuh melawan kalian karena ini hanya membuang-buang waktu tapi udah kabur aja gak apa-apa kami pun gak mau ngelawan kalian kan kasihan ya kan mendingnya kami yang kabur gitu daripada kalian yang capek-capek aku pun capek ambisin waktu ya kan nah ini dia ini adalah orbnya jadi kita langsung ngomong the four orbs now cover the black orb jadi empat orb tersebut sekarang menguasai orb yang hitam itu to take a step forward is to go back to thousand years in time dan ketika kita masuk kita menuju ke dua ribu tahun yang lalu weee sekarang kita ada di dua ribu tahun yang lalu nih jadi apa namanya tempo of fin'snya masih masih utuh ya masih belum hancur gitu oke sekarang yang harus kita lakukan adalah coba ya ini apa ini nothing here nothing here oke kita coba keluar dulu sambil gua baca game pack sebentar oke setelah gua baca-baca sepertinya lebih baik gua akhiri petualangan kita di episode kali ini gua akhiri dulu karena ini nanti ceritanya akan jadi semakin lebih seru dan gua rasa dari kita baru aja ngalahin si Tiamat kan jadi ceritanya nanti akan terlalu bertabrakan sehingga gua rasa kita akhiri dulu episode-nya di eh videonya di episode kali ini nanti kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya dalam Final Fantasy di Temple of Fins 2000 tahun yang lalu sampai ketemu di episode berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati